Intro Kehadiran Peraturan Presiden Perpres No. 82 tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi program jaminan kesehatan nasional. Kartu Indonesia Sehat, JKNKIS, tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi. Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya. Dikatakan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali, bahwa perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan sejumlah aspek, termasuk aturan mengenai bayi yang baru lahir. Dikatakan bahwa dalam perpres ini, bayi yang baru lahir dari peserta JKNKIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan waktu paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iuran sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, khususnya untuk bayi yang dilahirkan dari peserta penerima bantuan iuran, maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. Selain itu juga ada status kepesertaan bagi perangkat desa, yang dikatakan bahwa jabatan ini ditetapkan masuk pada kelompok peserta JKNKIS Segmen Pekerja Penerima Upah atau PPU, yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu dengan perhitungan sama dengan PPU, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan, dan 3% dibayarkan oleh pemerintah. Sementara itu untuk status peserta yang ke luar negeri, yaitu WNI yang menjadi peserta JKNKIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertaannya sementara dan selama penghentian itu tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan. Untuk aturan suami-istri yang sama-sama bekerja, keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKNKIS Segmen PPU, oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta, dan wajib membayar iuran dengan ketentuan yang berlaku, sementara suami-istri tersebut berhak memilih perawatan tertinggi. Lebih lanjut dikatakan pula dalam jumpa pers kemarin bahwa perpres tersebut memberi ketegasan mengenai denda peserta JKNKIS yang menunggak, yaitu status kepesertaan JKNKIS akan dinonaktifkan jika peserta tersebut tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, terlebih jika tunggakan lebih dari satu bulan. Status JKNKIS yang menunggak akan diaktifkan kembali jika sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak 24 bulan, dan ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. Jadi perpres nomor 12 tentang jangkaian kesehatan tahun 2013 ini sesungguhnya sudah mengalami beberapa kali perupaan, melalui perpres 111 tahun 2013, kemudian perpres 19 tahun 2016, kemudian perpres 28 tahun 2016, dan yang terakhir ini adalah Pembangunan Presiden nomor 82 tahun 2018 yang menyempurnakan dan membawakan berbagai kebijakan di dalamnya. Sementara itu denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dalam waktu sampai 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka peserta tersebut akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal. Adapun besaran denda layanan paling tinggi adalah Rp30 juta. Ali pun mengatakan bahwa program JKN KIS ini merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berperan sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia. Masing-masing memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya. Terima kasih telah menonton!